Masjid Baitur Rahman Kita akan banyak belajar disini Banyak belajar hal-hal yang bersifat agama Sampai hal-hal yang bersifat Ini lah ya Yang terperanasi Sebenarnya sudah 3 hari Sebenarnya hari ketiga kita belajar bagaimana Pembuatan kefir Dan juga dijelaskan Manfaat kefir Buat kesehatan tubuh Hari ini kita akan Mengkonsumsi atau ada yang lain lagi Mengkonsumsi dan Melanjutkan Membedakan rasanya Hari yang ketiga Kemarin susu Hari yang pertama Susu ultra Pada ini sekalian Kali ini juga kita kedatangan Semuanya baru Memerbaru Sebenarnya beliau pun sangat rajin Di komunitas subuh Lagi ya Hadir Semuanya untuk kegiatan Bapak dulu Bapak dulu juga Insya Allah Sebenarnya dia selalu Selalu yang ketemu Masjid Bapak Masjid Bikin Tidak ada dosen Di komunitas desa Semua bagi apa ya Kalau Abang Nasuhi Tidak perlu saya perkenalan Semua pasti sudah tahu lah ya Beliau adalah dosen di DB Dan permumuh Permumuh Warung jaga warung Pengusaha antar Frenership Segala bisa Segala bisa Menggap oleh Pak Edwin Pak Edwin ini Memang saya kenalkan di awal Beliau adalah Segala Biasalah Multitalentan Oh iya Saya sendiri Penggirnya hati Saya 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 Kemar Ini ada Kemar Pak Edwin Biasalah Biasalah Pak Edwin Tapi ini Memang Saya Tepernyata Bicinya mudah Bahan bakunya mudah Tapi saya Biasalah Tepernyata Tepernyata Biasalah Tepernyata Karena Tepernyata Tepernyata Biasalah Tepernyata Ini Biasalah Biasalah Saya juga Dapat MBA Gratis Kaya Gini Gak Mungkin Jadi Apakah Kalau Saya Dijual Gitu Ya Ya Apa Namanya Saya Kira Itu Aja Silahkan Kita Masuk Ke Masuk Kita Biar Gini Kan Ini Hari Kemarin Setelah 24 jam Kita Aja Biar Masuk Klori 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 Terimewa Gila Lebihnya Gerundel Gila Gila Mudah Mudah Gila 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 Misalnya Gila 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 Memang yang ini kemarin kan ditargetin untuk pembibitar, Pak. Yang Pak Sony untuk konsumsi, yang Pak Femi pembibitar. Misalnya ini apa? Diambil sih bakterinya, Pak. Pak jalan dengan saring ini. Yang jelas, enggak ada efek sampingan. Enggak ada. Kayak ini bisa. 20 persis. 30 persis. Boleh kata Pak Gula dikit aja. Asem ya, Pak? 40 persis. Ini masih anak? At least itu, 4 kali lima. 4 kali lima, Pak. Beli 15 ribu, jual 4 ribu. Ada, ada. Ini enak, enak. Ini 4 ribu, Pak. Ini untuk. Saya aja. Buat yang bibit. Jadi kembung. Ferry. Karena si susunya udah di... Oh, kita udah tua jadi dalam ke dalam. Udah habis. Selamat menikmati, Pak. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya. Kopi yang hilang. Selamat 24 jam. Eh, 2 kali 24 jam. Berarti ya. Iya. 4 atau 48 jam. Kemudian 2 hari. Ternyata memang rasanya berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin dikonsumsi dengan Pak Somi. Yang hari ini. Yang dikonsumsi selama 24 jam. Tapi ada juga yang Bali juga. Yang menikmati ya. Abang Rasuli. Yang lebih aneh lagi. Ini rasanya ada rasa kopinya. Tiga. Aroma kopinya. Ada aroma kopinya. Ternyata memang wadahnya bekas kopinya. Hahaha. Nah. Hasil daripada pembuatan kefir ini sebenarnya bibitnya masih tetap ada. Itu utuh. Tidak hilang. Maka bertambah. Nah, bibit inilah yang dipakai untuk pembuatan kefir berikutnya. Ini tadi yang punya saya sebenarnya dengan kata-kata beruang. Terus ya. Itu diminta lagi sama Pak Samb. Terima kasih. Jadi parah. Jadi amalan saya. Jadi amalan saya. Itu saja komunitas subuh pagi. Masjid Baitur Rahman. Kita tutup untuk session ini. Kita tunggu session berikutnya yaitu Bagaimana Memelihara Kambing Tanpa Ngarin. Terima kasih. Terima kasih.